Kemudian mereka membuat siasat untuk naik ke atas bangunan tersebut dengan membawa batu besar untuk ngeprokkan tubuh batu ke endasnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pas udah mau dibawa batunya nih, udah dikasih peringatan nih Pak Mirza sama salah satu diantara mereka yaitu kalau gak salah namanya Salam bin Mishkam atau siapa gitu, diambil batu, dibilang ngapain ngorepo-repo gitu, nanti akan dia bakalan dikabari sama Allah Azza wa Jalla jadi buat apa kamu buat siasat-siasat untuk membunuh Nabi SAW, toh nanti ujung-ujungnya dia bakalan tahu gitu kan udah kok diam aja kok kata, yaitu Amru bin Jahasi atau Jahasi bin Kab kemudian ternyata pemirsa Nabi ketika itu duduk ternyata tiba-tiba datang Malaikat Jibril untuk mengabarkan bahwasannya ini orang Yahudi kurang ajar, ya udah dikasih dibayik-bayikin makin menikam dari belakang dia mereka mau membunuhmu, berniat untuk membunuhmu Wai Muhammad dikasih tahu kabar pergi kau dari sini, maka Nabi SAW ketika itu langsung bangkit tanpa meninggalkan sepatah dua patah pun langsung berangkat, pulang, pulang Jumadina para sahabat pelonga-pelonga nih, kebingungan, loh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad tadi di segunda tatus pmat 24 esen 84 24 14 14 14